Intro Kita wali berita pertama dari Kaupaten Mamasa Pemirsa gempa yang terjadi di Kaupaten Mamasa, Sulawesi Barat Selama hampir sepekan, tak hanya mengakibatkan kepanikan Tapi juga membuat puluhan rumah warga rusak Dari puluhan unit rumah yang rusak, tiga diantaranya rumbu hingga rata dengan tanah Beginilah kondisi rumah warga yang berada di Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat Pasca diguncang gempa terus-menerus Tak hanya mengalami retak, beberapa rumah warga bahkan rusak parah hingga amruk Dari puluhan unit rumah yang rusak, tiga diantaranya hancur hingga rata dengan tanah Di wilayah Desa Lambanan ini sendiri tercatat ada sekitar 20 rumah warga yang mengalami kerusakan Kebanyakan rumah warga di wilayah ini tak bisa lagi dihuni Karena mengalami retak mulai dari bagian dinding Hingga lantai akibat getaran gempa yang cukup kuat Kerusakan sangat parah karena otomatis bongkar baru bisa dipasang kembali Kalau masih bisa digunakan Waktu kejadian Bapak ada di rumah? Malam selasa saya masih ada di sini sendiri Nah keluarga sudah disingkirkan memang Ada berapa rumah Pak yang kena retaknya? Yang saya tahu itu banyak sebenarnya rumah yang rusak Tapi yang paling parah ini yang tiga Yang saya tahu rumahnya yang di sini Atas dua, yang di sini satu Hingga kini belum ada data resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terkait jumlah kerusakan bangunan Lantaran petugas BPBD masih fokus menangani warga pengungsi Yang tersebar di beberapa titik Untuk sementara seluruh warga yang rumahnya rusak Kini bertahan di tenda-tenda pengungsian yang berada di lapangan sepak bola Kondo Sapata Mamasa Dari Kabupaten Mamasa, Huzar Zainal, AI News melaporkan